Oke, sebelum ke Mas Bobi, saya ingin ke Mas Umam dulu Mas Umam, dari apa yang disampaikan oleh Bang Firman ini, sepertinya sedikit terbaca gitu ya ini apakah memang semacam warming up dulu dari PDIP dikeluarkan dulu nih pernyataan dari Pak Ganjar, baru kemudian nanti orang sudah mulai terbentuk opininya, sudah mulai menerima, akhirnya disampaikan lah oleh nanti ketuamu betul sekali yang Mas Alfat sampaikan itu ini warming up, jadi belum panas kenapa? karena Mas Ganjar sudah semangat Pak Firman masih main aman ini jadi masih dengan argumen-argumen yang ditata dengan baik belum merangkernas, tapi begini bahwa yang disampaikan Mas Ganjar itu, itu juga merepresentasikan apa yang menjadi concern di lingkaran sekitar PDIP, dan ternyata hal itu dikonfirmasi oleh Pak Hasto misalnya, sebagai sekjen PDIP, yang menyatakan bahwa ini adalah cerminan komitmen atau semangat dari PDIP, meskipun kita harus paham juga bahwa memang ada dinamika yang cukup ketat di internal PDIP, bagaimana misalnya meskipun tidak ter-cover secara publik kemarin Mbak Puan juga bertemu dengan Pak Prabowo selama di Selaturahmi Idul Fitri kemarin, tentu ada komunikasi-komunikasi yang juga sudah terbangun tetapi di saat yang sama tentu ini menjadi agak unik apakah kemudian ini memang sikap pribadi atau representasi dari kekuatan partai karena dalam tradisinya PDIP itu menggunakan karakter yang kalau misalnya diistilahkan teman-teman kan demokrasi terpimpin atau misalnya tegak lurus ya dengan tegak lurus kalau misalnya tegak lurus maka kemudian memang perbedaan diberikan ruang tetapi kemudian biasanya kadri itu betul-betul nunggu keputusan dari kekuatan tertinggi di dalam partai dan hal itu itu sudah tertera clear di pasal 18 ayat CADART di PDIP yang menegaskan bahwa kewajiban dari anggota di PDIP adalah menaati sikap dan keputusan partai nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan jangan sampai kemudian pasal yang selama ini digunakan oleh Pak Bambang Pacul yaitu pasal kemacun ini kemudian terulang lagi apakah Mas Ganjar ini kemacun artinya mendahului sikap dari putusan dari PDIP dalam konteks ini Ibu Mega ataukah justru ini adalah inisiatif pribadi yang patut diapresiasi karena bagaimanapun juga sudah clear warnanya sikapnya sudah tegas dan kemudian kita bisa membaca dengan jelas ke depannya oke saya mau ke Mas Bobi Mas Bobi bagaimana responnya ini Capres dalam Pilpres 2024 Ganjar Pernamu sudah mengambil langkah untuk menjadi oposisi respon dari Golkar seperti apa? ya terima kasih Mbak Lati jadi kalau menurut kami di Partai Golkar ya tentunya kan kita ingin sebesar-besarnya dukungan dari seluruh parpol yang terpelah selesai kontestasi pemilu karena apalagi dari sahabat-sahabat dari PDIP ini kan temanya kan dengan pemerintah terpilih itu kan sama keberlanjutan jadi secara ideologis juga sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan signifikan kalau di luar negeri oposisi itu kan harus ada perbedaan ideologis untuk memilih hara elektoralnya nah tetapi dalam konteks ini saya rasa ya kita menghormati keputusan apapun itu yang nanti akan diputuskan oleh teman-teman PDIP apalagi setelah Rakernas katanya karena ya kita tentunya kalau di PDIP itu pasti yang menjadi rujukan adalah statement dari Ketua Umum nah oleh karenanya ya kita masih berharap bahwa semua partai yang setelah saya kontestasi pemilu ini bisa bergabung karena saatnya ini kita membangun seperti China pada awal tahun 70-an dan Korea pada awal 80-an kita ini memiliki bonus demografi yang luar biasa yang artinya itu adalah modal besar untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dan itu memerlukan dukungan politik yang sangat solid dan juga mayoritas baik itu di parlemen nah konteks oposisi itu juga kan kalau disampaikan kepada Pak oleh Pak Ganjar itu saya rasa masih belum relevan lah karena kan yang konteksnya itu adalah siapa yang menjadi ketua umum partai politik dan apalagi PDIP ini kan kita harus sampaikan adalah juara di pemilu ini oke Mas Bobi kita tahu kan bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa nanti sikap politika dan politik merangkul semua pihak begitu termasuk mungkin PDIP nah kemudian apa yang dideklarasikan oleh Ganjar ia menjadi oposisi jangan-jangan memang tawaran itu belum pernah datang kepada dirinya untuk bisa bergabung bersama Prabowo sebenarnya ada gak sih tawaran dari koalisinya Pak Prabowo ini termasuk mungkin dari Golkar yang menginisiasi untuk merangkul Ganjar merangkul PDIP atau sebenarnya memang tidak ada sebenarnya tawaran-tawaran itu ya kalau komunikasi politik saya rasa itu akan terus akan intens ya sampai pelantikan tanggal 20 Oktober nah kalau semua ini sekarang kan masih tebak-tebak sebuah mangi saja kalau namanya koalisi atau dukungan itu direpresentasikan dari formasi kabinet ya semua harus menunggu nanti setelah tanggal 20 Oktober tidak bisa kita katakan sekarang oh ini akan jadi koalisi ini akan menjadi oposisi atau bagaimana upaya kita merangkul semua ini tidak berhasil apakah berhasil jadi saya akan merasa ini nanti akan kita bisa lebih jelas lagi setelah tanggal 20 Oktober setelah pelantikan Presiden karena itu adalah pelantikan Presiden untuk terangkul terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton